Hai hari ini aku mau bahas cerita yang buat tulang dan syaraf-syaraf kalian nyilu tentunya cerita yang sangat mengembohkan pada tahun 2020 buat para tiktoker sedang live tiba-tiba ada seseorang yang mendobrak pintu dengan sangat keras lalu terdengar suara teriakan hysteria sepenuh ketakutan dan seseorang yang membacok perempuan itu semua terdengar jelas di handphone penonton saat itu kita akan bahas kasus yang sempat viral di awal bulan September 2020 yang berasal dari seorang tiktoker atau seorang selegram atau nama lainnya seorang influencer tiktok yang yang dia ini dibakar secara hidup-hidup saat dia sedang melakukan live streaming dan jujur ini itu kasusnya parah-parah banget kebayangkan atau bayangin kita yang kita yang gak lagi nonton live-nya aja ngerasa ini tuh kejam seram apalagi mereka yang sedang nonton live-nya ini terngiang-ngiang aja lihat dia dibakar terus teriak-teriak penuh kesakitan mungkin sampai sekarang masih jelas kali ya gimana gak seram pas lagi live tiba-tiba dia dibacok kemudian disiram bensin lalu dibakar secara hidup-hidup sama seseorang saat itu dia terlihat sangat ketakutan dan langsung berteriak-teriak kesakitan penuh dengan hysteris oke pasti kalian penasaran kan siapa selegram tiktok ini dan gimana hal ini bisa terjadi semua bakal kita bahas di video ini secara bersama-sama jadi bagi kalian pengguna lama atau sesepuh aplikasi dari tiktok pasti video ini pernah lewat di branda kalian atau sebutannya FYP gitu seorang wanita yang bernama Lamu berusia 30 tahun yang berasal dari Tiongkok, China tepatnya ia tinggal di daerah pegunungan Aba Provinsi Sichuan, China Barat ia mempunyai akun yang bernama Blackgram Ram yang memiliki lebih dari 700 ribu followers yang mengikuti dia banyak juga nih seorang konten kreator yang mengupload video-video kesehariannya jadi kayak vlog singkat gitu dimana si Lamu ini hidup di daerah pegunungan yang ada di daerah Sichuan, China ini tuh kontennya kayak youtuber yang terkenal dari China juga itu namanya Li Siki atau youtuber yang terkenal salah satunya itu Dian Si Xiao Ge jadi video-videonya itu diisi tentang kehidupan sehari-sehari gitu dan youtuber ini juga tinggal di daerah pegunungan gitu seru lah kalau nonton youtube mereka berdua ini jadi bisa sekalian cuci mata lihat pemandangan pokoknya pemandangannya tuh asri banget kalian wajib tonton video mereka berdua ini jadi gambarannya seperti itu ya guys jadi si Lamu ini memang seorang tiktoker yang terkenal di daerah sana karena parasnya yang cantik ini dan dia juga sering dipuji sama followernya karena dia memiliki wajah yang ayu, yang cantik, yang natural, tanpa makeup sekalipun dia tetap cantik dan dia juga terkenal karena kebaikan hatinya seorang konten kreator yang rajin mengupload video kesehariannya di tiktok sampai saat itu tiba pada tanggal 14 September 2020 tahun lalu dia sedang melakukan live streaming nih dengan maksud menyapa para followersnya nah saat dia sedang melakukan live dia sedang menyanyikan lagu tradisional yang ada di sana dan menyanyikan beberapa lagu lip sync dengan menarik gemulai gitu tapi tak lama dari situ tiba-tiba terdengar gebrakan pintu yang sangat keras dan disitu tiba-tiba layarnya menjadi hitam semua sebenarnya dia masih live tapi karena mungkin terkejut jadi hapenya tuh terjatuh ke depan jadi layarnya itu tertutup dan gelap atau bisa saja saat itu hapenya tertutup sesuatu jadi layarnya itu gelap semua jadi waktu itu layarnya itu gelap total hitam tapi disana dia masih melakukan live jadi live streamingnya itu tetap berjalan tetap on, gak mati jadi orang-orang masih bisa mendengar saat itu apa yang terjadi dan menurut para followersnya si Lamu saat mereka lagi nonton nih tiba-tiba mereka dengar suara teriakan dari Lamu seperti suara yang sedang disiksa gitu dan suara kesakitan banget ternyata benar dugaan penontonnya setelah diselidiki saat itu Lamu sedang didatangi oleh mantan suaminya ini yang dimana mantan suaminya yang bernama keluarga Tang jadi suara dobrakan pintu yang kencang itu didobrak oleh si mantannya ini dan suara teriakan kesakitan itu benar suara dari si Lamu karena ternyata si Lamu ini telah ditusuk dengan golok oleh si mantannya ini terus si Tang ini mengambil bensin lalu menyiram Lamu dengan bensin ini dan Lamu ini dibakar hidup-hidup dan berteriak kesakitan dan suara kesakitan yang kencang ini terdengar jelas sama penonton yang saat itu sedang menonton live-nya si Lamu ini disitu mereka sangat panik dan bersama-sama ingin menolong si Lamu ini tapi mereka pada bingung nih karena mereka pada gak tau dimana lokasi atau tempat tinggal si Lamu ini akhirnya mereka menelpon polisi dan menceritakan apa yang mereka lihat dan dengar saat live itu tapi saat polisi datang ke lokasi, polisi itu benar-benar udah terlambat karena saat polisi memeriksa ke dalam dan melihat Lamu, polisi ini benar-benar kaget gitu karena si Lamu ini benar-benar mengalami luka bakar yang sangat parah kira-kira bisa dikatakan 90% di sekujur tubuhnya si Lamu ini dan ini tuh udah benar-benar parah banget itu Lamu memang masih hidup, tapi kondisinya sangat sekarat dan langsung dilarikan ke rumah sakit yang ada di kota Xinchuan, China dan emang luka bakarnya ini kan udah parah banget kan akhirnya saat di rumah sakit, si Lamu ini mengalami koma selama 2 minggu setelah berjuang melawan koma, tiba-tiba dia sadar terbangun dari komanya jadi disitu tuh seperti ada harapan bagi keluarga dan para fansnya bahwa si Lamu ini bisa sembuh dan baik-baik saja tapi itu cuma beberapa hari aja karena tanggal 30 September 2020 2020, Lamu dinyatakan meninggal karena mengalami dehidrasi yang sangat parah dan luka bakar yang parah di sekujur tubuhnya sementara si mantan suaminya ini saat polisi tiba di sana emang udah nggak ada atau alias kabur duluan tapi kabar baiknya pada hari yang sama saat polisi tiba di hari pelaku membakar si Lamu ini suaminya itu udah ditangkap juga dan saat melakukan interogasi polisinya itu nanya ke si mantannya ini kayak gini nih kenapa kamu tega melakukan itu kepada si Lamu dan saat interogasi si mantannya ini mengaku kalau dia itu sakit hati ke mantan istrinya karena dia itu sudah diceraikan sebanyak 2 kali dan pada bulan Mei 2020 hak asuk kedua anaknya itu jatuh ke tangan Lamu mantan istrinya ini yang setelah dicari-cari ternyata kisah sebenarnya itu kayak gini jadi si Lamu dan si Tang ini menikah dan memiliki 2 orang anak lalu pada tahun 2018 si Tang ini digugat cerai sama si Lamu karena si Lamu ini sering mendapatkan KDRT selama pernikahan mereka dan hak asuk anaknya itu jatuh ke tangan si Tang dan si Lamu selang beberapa lama si Lamu ini memutuskan untuk rujuk atau menikah kembali dengan si Tang ini dikarenakan si Tang ini memberikan ancaman ke si Lamu ini kalau misalnya dia tidak mau rujuk atau menikah lagi dengan si Tang maka si Tang ini mengancam akan membunuh anaknya yang bersama si Tang ini hal ini dilakukan oleh si Tang karena dia merasa tidak bisa menerima dengan hasil persidangan karena hak asuk anaknya yang satu lagi jatuh ke tangannya si Lamu karena si Lamu ini juga khawatir dan sayang kepada anaknya yang satu lagi dan dia tidak punya pilihan lain selain menikah lagi dengan si Tang ini dan terpaksa dia menikah tapi tetap aja si Lamu ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama pernikahan kedua mereka dengan si Tang ini dan setelah beberapa bulan menikah si Lamu tuh udah gak tahan gitu udah gak betalan karena si Tang ini selalu main fisik kasar juga pokoknya brutal lah akhirnya si Lamu ini memutuskan keluar dari rumah secara diam-diam bersama kedua anaknya bisa dibilang mereka ini hidup bersembunyi dari si mantannya ini dan saat si Tang tahu kalau mereka kabur dari rumah dia tuh berusaha mencari atau bertanya ke tetangga sekitarnya dan dia juga menanyakan si Lamu ini ke saudara kandungnya si Lamu ini yang bernama Luo tapi si Luo ini menjawab tidak tahu di mana keberadaan si Lamu karena saudaranya ini juga tahu kalau misalnya si Tang ini orangnya tuh sangat jahat dan sering melakukan kekerasan dengan si Lamu namun karena si Luo ini kekeh gak mau kasih tahu keberadaan si Lamu si Luo ini pun diamuk sama si Tang ini karena keluarga si Lamu ini udah gak tahan dengan kejahatan si Tang ini akhirnya mereka melaporkan si Tang ini ke polisi tapi saat itu polisi menganggap ini cuma masalah keluarga jadi masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan ini mah aneh banget ya pokoknya kalian komen di bawah tanggapan kalian gimana ya guys pada bulan Mei tahun 2020 mereka ini resmi bercerai dan hak asuk kedua anaknya jatuh atau diberikan kepada si Lamu pada saat perceraian pertama itu kan si Lamu itu sempat mengalami KDRT gitu dan mendapatkan ancaman dari si Tang ini akan membunuh anaknya maka pengadilan memberikan hak asuk kedua anaknya ini ke si Lamu nah jadi ceritanya kan mereka ini udah resmi bercerai jadi si Lamu anak-anaknya dan keluarganya ini berpikir kalau si mantannya ini udah gak akan nganggu-nganggu kehidupan mereka lagi dan mereka bisa hidup bahagia tapi ternyata si mantannya ini masih menyimpan dendam dan saking gak terimanya dia dia tega melakukan hal kerji ini ke si Lamu dan membakar hidup-hidup si Lamu ini oke sebenarnya berita ini tuh udah sangat-sangat viral terutama di negara Cina khususnya pengguna aplikasi TikTok di negara Cina tapi aku mau kasih tau nih kalau misalnya di negara Cina itu namanya itu bukan TikTok tapi Daoyin 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 jadi ini bukan aplikasi TikTok yang biasa kita pakai ya aplikasi Daoyin ini memang lebih terkenal dan banyak digunakan 99% di negara Cina tapi untuk keseluruhannya itu sama dengan aplikasi TikTok yang biasa kita pakai tapi untuk providernya itu emang khusus dibuat di negara mereka jadi bahasa yang digunakan itu pun emang bahasa Cina tapi bagi kalian yang penasaran pengen coba aplikasi ini kalian masih bisa download kok masih bisa menggunakan aplikasi Daoyin ini ntar cari aja linknya di Google ya guys sekian dulu video aku kali ini semoga bermanfaat dan menghibur waktu kalian yang tenang tetap safety dimanapun berada terutama dalam memilih pasangan hidup jadi bagi kalian yang suka video ini jangan lupa di subscribe juga di like sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati